Di video kali ini teman-teman akan saya buatkan tutorial bagaimana cara untuk menurunkan versi dari versi noise yang tampilan menunya seperti ini ya teman-teman menjadi bawaan pabrik di Setopo Yoto Omega nya untuk file nya bisa kalian download ya teman-teman dimasukkan dalam flash disk file nya nanti bisa kalian komen ya nanti akan dikirim file nya file Yoto Omega HD yang versi pabrikan nah kalian masuk ke flash disk lewat otg teman-teman nanti kalau sudah kalian tinggal masuk saja disini di bagian meningkatkan nah ini pilih upgrade USB kemudian nanti kalian tinggal pilih disini tekan OK pilih saja disini ada file nya ini Yoto Omega HD pabrikan tekan OK dia akan flashing ya teman-teman ke pabrikan atau software pabriknya Yoto Omega kita tunggu ya dan ini pun sudah selesai teman-teman dari software noise ke software pabrik sudah berhasil ya teman-teman nah untuk pabriknya sudah berubah ya teman-teman seperti ini icon nya kalau tadi itu lebih keren jadi seperti ini ya teman-teman jadi kalau kalian mau upgrade silahkan kalau tidak mau upgrade tidak masalah teman-teman Oke jadi lebih kurang seperti itu caranya semoga bisa bermanfaat jumpa lagi teman-teman di video yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati